Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai daftar VGA atau GPU untuk merekam atau streaming dengan menggunakan Obey Studio dari VGA AMD, Intel, dan NVIDIA. Pada setiap prosesor juga memiliki GPU, jadi termasuk. Contohnya AMD VGA 7, 8, 11, dan R7 Graphic. Begitu pula dengan CPU Intel, yang kalian kenal dengan Intel HD atau Intel Xe. Di sini saya memiliki 3 gambar dengan pengaturan Obey Studio. AMD dengan Vcn, Intel dengan QuickSync, dan NVIDIA dengan NVIDIA NVNC. Pertama, jika kalian menggunakan CPU APU atau GPU discrete AMD, kalian bisa pergi ke Wikipedia di sini dengan pencarian Video Coding Engine. Di sini kalian akan menemukan berbagai macam versi VGA dan juga daftar GPU atau APU AMD. Pada bagian atasnya di sini, kalian bisa melihat fitur Video Encoding yang bisa kalian gunakan untuk merekam video pada Obey Studio. Tentunya, karena banyak, kalian bisa melihat daftar APU atau GPU yang kalian miliki. Pada bagian atas di sini, ini adalah Video Coding Engine yang digunakan untuk CPU dan juga GPU AMD versi lama. Jika kalian menggunakan versi baru, kalian bisa mencari pada Wikipedia dengan pencarian Vcn, Video Core Next. Pada bagian bawah di sini, kalian bisa menemukan daftar nama kode dari CPU dan GPU AMD dan juga Encoding dan Decoding. Di sini, pada Ryzen 5 5.5600 memiliki encoding H.264 dan H.265. Itulah kenapa pada Obey Studio terdapat juga pengaturan H.264 dan H.265. Selanjutnya, jika kalian menggunakan CPU APU atau GPU discrete Intel, kalian bisa pergi ke Wikipedia dengan pencarian Intel Quick Sync Video. Di sini, kalian akan menemukan berbagai macam kode nama CPU dari versi 1 sampai versi 8 untuk CPU Intel. Kalian juga bisa menemukan di sini, fitur dari Encoding-nya. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa melihat pada bagian bawah. Selanjutnya, jika kalian menggunakan GPU Nvidia, kalian bisa pergi ke Wikipedia dengan pencarian Nvidia NVNC, Nvidia Encoder. Di sini, pada bagian bawah, kalian bisa menemukan kode nama dari GPU dan fitur Encoding-nya. Sebagai contoh, di sini GPU yang saya gunakan memiliki kode nama GM206. Di sini, GM206 memiliki encoding H.264 dan H.265. Itulah kenapa pada OBS Studio memiliki pengaturan Nvidia NVNC H.264. Di sini, GPU yang saya gunakan memiliki fitur H.265, tetapi saya tidak bisa menggunakannya pada OBS Studio. Itu adalah mengenai daftar VGA atau GPU yang bisa kalian gunakan pada OBS Studio yang memiliki fitur Encoder. Seperti AMD dengan fitur VCE dan VCN, Intel dengan fitur QuickSync, dan Nvidia dengan fitur NVNC. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih.